Hai langkah selanjutnya cara membuat memasukkan efek atau atau transisi klik pada ini kotak menu efek kemudian disini ada tulisan transisi yang ada 2D 3D ya ini banyak sekali saya akan pilih misalkan saya contohkan yang standar saja yang pilih ini klik tahan seret masukkan ke sini nah sini dimasukkan ke sini nih saya perbesar dan masukkan ke sini sini nih begitu coba kita lihat dari perubahan yang gelap kemudian pudar menjadi kelihatan untuk melambatkan efek klik ini sampai ada keluar panah ya saya dekatkan klik ini sampai ada keluar panah ke kanan klik seret nah nanti akan lambat ke pudaran dari gelap ke video penampakannya terlihat ini ini garis ini adalah ini garis detik video mutar ya klik sini nah ini akan pelan kayak gitu saya contohkan misalkan transisi efek yang lain cantik ke dimensi ini klik masukkan ke sini gimana tampilannya hasilnya nah kayak gini ini banyak sekali jadi saya akan dipilih Hai semakin ini geser ke sini maka semakin lambat transisinya atau efeknya coba lihat hanya akan pelan sangat pelan dan kalau ini dikembalikan ke sini maka akan semakin cepat ini cara memasukkan transisinya kemudian untuk masukkan yang posisi di tengah di antara video video satu video dua caranya cukup saja klik mana misalnya gini klik letaknya disini contoh misalkan kayak gini hasilnya nah supaya lebih bagus di sini masukkan transisi lagi misalkan eh ini yang misalkan kami 2D yang standar ini klik ini kita lihat cek lagi ini tiga seris ini ya sebelum ini cara seperti itu atau dengan cara lain misalkan kayak gini saya kembalikan saya dekatkan supaya paham ini dipotong dulu video ini dipotong ini kan ada warna hitam sedikit nah ini dipotong saja caranya klik bagian video sampai warnanya cerah ini kan cerah ini tidak cerah nah klik sampai warna cerah kemudian klik huruf C pada keyboard nah kemudian klik video yang dihapus klik dan klik delete pada keyboard begitu juga yang di sebelahnya nah ini klik videonya sampai cerah klik huruf C pada keyboard kemudian klik ini dan klik klik ini maksudnya klik delete dan masukkan transisi transisi masukkan transisinya misalkan saya pilih yang ini yang alpha custom map ya klik dan masukkan ke sini nah saya hilang lagi perhatikan klik ya apa itu efeknya alpha tadi geser masukkan kemudian pada posisi tengah ini ini kan tengah masukkan posisi ini hasilnya kayak gini hai 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 nah kayak gitu kalian akan lebih lambat klik lagi geser oke 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 caranya